Kemudian, pada saat pemikiran bahwa K3 itu menjadi sesuatu yang penting, di sini yang punya tahun jawab atas belakang usaha K3 adalah pimpinan. Jadi, kalau pimpinan di tempat kerja itu punya komitmen yang baik untuk K3, itu akan berjalan. Kemudian, semua karyawan, semua tenaga kerja harus paham dan juga terlibat secara aktif. Kemudian, kaitannya dengan pembinaan juga dilakukan secara terus-menerus. Bentuk pembinaan itu ada yang paling sederhana misalnya dengan cara setiap akan melaksanakan pekerjaan, itu ada waktu sedikit untuk bicara, mengingatkan kepada semua tenaga kerja untuk nantiasa menjaga keselamatan, menjaga keamanan, sehingga bisa bekerja dengan baik. Itu yang sering disebut dengan top of meeting, atau mungkin setiap menit, lima menit bicara tentang keselamatan. Itu akan sangat penting, karena pada saat memasuki tempat kerja, kita sudah diingatkan untuk tetap waspada, tetap hati hati untuk menjaga keselamatan. Sama halnya pada saat saudara mungkin akan berpergian, orang tua itu akan sentiasa berpesan. Hati-hati di jalan. Artinya apa? Orang tua keinginan agar saudara itu sampai keusuhan dengan selamat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dari safety health policy, itu juga kaitannya dengan penyediaan anggaran. Apakah perusahaan sudah punya komitmen atau tidak? Bisa kita lihat bagaimanakah penyediaan anggaran di perusahaan itu terkait dengan pelaksanaan K3. Apa memang untuk penyelenggaran K3 untuk anggaran? Jelas, contoh yang paling gampang bahwa undang-undang mengatakan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja pada kondisi resiko tertentu, maka pengusaha wajib menyediakan APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu harus disiapkan oleh perusahaan. Untuk menyediakan APD berarti harus membeli. Untuk beli itu berarti menggunakan uang harus ada anggaran. Jadi seperti itu. K3 butuh anggaran. Kemudian P2K3 sebagai koordinator pelaksanaan K3. Jadi terjakan K3 harus diikuti oleh seluruh tenaga kerja, tetapi yang sebagai koordinatornya adalah P2K3. Oleh karena itu, maka orang yang bekerja di bidang K3, yang mendukung di masuk dalam panitia P2K3, ya harus dicari orang-orang yang betul-betul memang paham tentang ilmu K3, kemudian dia juga bisa menjadi panutan, ya bisa menjadi com bagi yang lain. Tapi kalau misalnya yang petugas P2K3 sendiri juga tidak patuh terhadap norma-norma K3 yang ada di tempat kerja, ya tentu saja. Apa namanya? Program P3K3 itu tidak akan bisa menjalankan. Saya kira itu dua transporan dulu. Para kalian ada yang mau berkomentar? Silahkan. Ada yang mau berkomentar? Silahkan. Selagi komentar tidak dilarang. Nanti kalau sudah dilarang komentar, baru orang kehilangan haknya. Ada? Belum, Pak. Oh, belum. Tapi mudah-mudahan sudah ngerti dengan apa yang disampaikan. Saya mau bertanya, Pak. Oh, boleh. Siapa ini? Pak. Sinta. Eh, iya, Pak. Oh, iya. Silahkan, Mbak Sinta. Mengenai P2K3, ya, Pak. Saya ingin bertanya. Di situ kan tadi ada susunan dari tenaga kerjanya, ya, Pak. Ada di bagian produksi, maklum, dan sebagainya. Nah, untuk produksi ini kan ada sip-sipnya, ya, Pak. Apakah ini diambil per sip? Lalu bagaimana jika dalam satu sip itu tidak ada yang mewakili, Pak? Karena dari pengalaman saya, ya, Pak. Ketika masuk pagi itu HSE-nya banyak banget. Dia rame banget. Ada HSE-nya, ada SIN-nya. Semuanya dia padat, Pak. Tapi masuk sip 2 itu tinggal sisa berapa orang. Dan ketika sip malam atau di jumping itu, benar-benar nggak ada dia, Pak, HSE-nya. Jadi kayak lengah banget gitu, Pak, untuk keselamatan kerjanya. Itu bagaimana, ya, Pak? Mbak Sinta punya pengalaman pernah bekerja, Pak? Iya, Pak. Sebelum kuliah, udah pernah kerja? Sebelum kuliah, pernah kerja. Kemarin untuk mengisi ruang juga freelance, Pak. Asik. Jadi kan pengalaman itu bisa dibagi kepada teman-teman yang lain. Oke, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Sinta? Nah, mungkin ada yang lain mau berkomentar. Sebelum Pak Yuli, gitu. Biar suasananya menjadi rame. Terkait dengan pertanyaan Mbak Sinta, barangkali teman-teman mau berpendapat, gitu. Kalau Mbak Sinta ini ternyata sudah punya pengalaman kerja, gitu. Jadi pernah melihat situasi di tempat kerja. Yang lain, yang walaupun mungkin belum punya pengalaman kerja, saya paling tidak punya pengalaman atau daya nalar. Wah, ini yang penting. Ya. Karena kita harus menggunakan potensi yang ada pada diri kita ini. Kita menggunakan otak kita masih terlalu sedikit. Silahkan yang mau turun rembuk. Mbak Sinta, kalau boleh tahu pernah kerja di mana? Sebelumnya, saya pernah di EVI, era variasi internatika, itu produksi kosmetik, wadah-wadah kosmetik. Terus di TN Duniaga Auto Finance, lalu di e-commerce, Lazada, Pak. Ya, banyak, Pak. Sudah banyak pengalaman, ya. Yang pernah Anda jumpai di tempat Anda kerja itu, sudah ada tanda-tanda program ketika ini belum, Mbak Sinta. Yang pertama itu di EVI, ya, Pak, di era variasi, itu menurut saya karena mudut yang nggak terlalu besar, makanya dia menerima pekerja harian, ya, Pak. Untuk ketiganya sangat-sangat minim, ya, Pak. Saya melihat memang ada dari quality control dan juga ada di bagian C-nya yang tiap hari dia men-check up, tapi kayaknya nggak ada pergerakan, Pak. Jadi cuma dipantau saja. Jadi misalnya kan kita kalau ada sih itu pasti pura-pura safety, ya, Pak. Pasti pura-pura safety, ya, Pak. Karena ada Bu ini nih, dia mau naik, dia mau nge-check, pasti kita langsung siaga. Ini alat semua dirapihin, terus compile dia. Tapi kalau misalnya ada di sini, seperti sip malam itu kan sangat-sangat amat luang, ya, Pak. Karena sip malam itu biasanya dari jam 3 sampai jam 4 itu boleh tidur, boleh ngapain lah nanti produksi kembali, gitu, Pak. Ya, untuk Bila Zada sendiri, ini menurut saya safety-nya bagaimana ya, Pak? Memang-memang ada safety, banyak sekali safety. Dari SWOT-nya dia juga ada. Tapi sekedar ada, Pak. Jadi saya pernah melihat beberapa kesilakan kerja, memang kecil, ya, seperti terjepit oleh compile. Ini, Pak, jadi ada menaikkan troli, tapi rambutnya itu nggak dikunci, Pak. Jadi kan otomatis. Dan itu masuk ke compile itu, Pak. Sampai rambutnya rontok. Ya, ya, ya. Di situ di area team leader, otomatis kan petinggi-petingginya, Pak. Bagaimana bisa itu tidak terkontrol, bagaimana bisa tidak ditegur, gitu, Pak, sampai terjadi kecelakaan kerja itu. Ya, bagus pengalamannya. Nah, jadi itulah bahwa mudah-mudahan nanti setelah Anda mengikuti perkulian di D3 Sanitasi ini, sedikit belajar tentang K3, akan lebih, apa namanya ya, punya gerget. Oh, ternyata di lapangan itu masih banyak seperti ini. Ya, itulah, sebagaimana yang kemarin udah kami sampaikan juga bahwa tingkat, untuk K3 itu kan ada tiga komponen yang harus ada di situ, yaitu pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah. Kemudian kemarin sebutkan juga bahwa pengusaha dan tenaga kerja itu masih, ya masih belum, perannya itu masih belum bagus, masih sangat jauh. Sementara pengusaha mempunyai peran yang sangat sentral, peran yang sangat utama di dalam pelanggaran K3 di satu tenaga kerja. Nah, kalau kita bicara ini saja, misalnya kaitannya dengan kebijakan K3 itu kan harus ada di pengusaha. Kalau pengusahanya tidak punya komitmen, tidak punya, apa namanya, keinginan untuk melaksanakan K3 di situ, ya, bagaimana tenaga kerja akan melaksanakan. Sedangkan, sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh Mbak Sinta juga, bahwa walaupun di situ sudah ada petugas safety, itu pun belum tentu tenaga kerja itu akan melaksanakan program seperti dengan baik. Dia akan hanya sekedar pura-pura. Nah, tadi dikatakan Mbak Sinta, katanya pura-pura melaksanakan pada saat ada sepertisi, pada saat ada mungkin petugas ketika datang, pura-pura dirapiin, pura-pura baik, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang memang realita di lapangan seperti itu. Apalagi kalau misalnya di perusahaan itu memang tidak ada kebijakan K3. Oke, yang lain ada komentar jalan pemikirannya mungkin, atau apa gitu. Jadi memang untuk di kita, masalah K3 barangkali belum menjadi budaya. kalau belum menjadi budaya dengan dirinya, sehingga kemudian ada kalanya orang melaksanakan itu hanya sepatas untuk lebih kepada misalnya, ya mengikuti aturan dan sebagainya, atau mungkin karena ada pengawasan dan sebagainya. seperti itu. Jadi sekali lagi setelah beberapa kali ketemu bicara tentang masalah K3 di mata kuliah, ya baik K3 apa ini, menurut Mbak Sinta yang sudah pernah pengalaman di tempat kerja itu, apakah memang betul bahwa K3 itu diperlukan di tempat kerja? Silahkan Mbak Sinta. Menurut saya perlu ya Pak penting, karena ketika kerja itu, ada orang yang memang kondisinya tidak fit, tapi memaksakan kerja ya Pak. Kayak cuan-cuan-cuan, cuan-cuan for life ya Pak ya. Jadi yang penting mereka mendapatkan uang, karena kalau untuk, kalau belum karyawan seperti kontrak itu kan, kerja tidak masuk sehari kan tetap kepotong ya Pak. Jadi dalam kondisi tidak fit itu mereka tetap masuk kerja. Nah, semisal terjadi kecelakaan atau drop ketika bekerja, itu K3 ini sebenarnya sangat-sangat amat dibutuhkan ya Pak. Sampai yang saya tahu sekarang bahkan di perusahaan itu ada perawat khususnya Pak untuk perawat yang datang ke lokasi, bukan hanya HSE-nya aja gitu Pak. Jadi semisal tidak ada K3, bagaimana nanti insiden-insiden kecil seperti terjepit atau terpeleset atau nyangkut itu sangat butuh sekali komando dari orang HSE-nya ya Pak? Oke, terima kasih Mbak Sinta. Jadi ya memang betul seperti itu. Jadi bagi yang sudah mengalami betul akan tahu kondisi yang ada di sana. Jadi memang bagaimana kemarin kita sudah bahas bahwa tujuan umum atau tujuan khusus ketika itu di antaranya akan menciptakan tempat kerja yang aman, yang aman, sehat, sehingga terhindar dari ketelakaan dan penyakitan tempat kerja. Semua orang ingin selamat, semua orang tidak pernah ingin sakit dan sebagainya. Maka kemudian ya salah satu di antaranya program yang yang dikembangkan adalah K3 itu. Kalau K3 dilaksanakan, maka kemudian selaka dan penyakitan tempat kerja itu akan juga dihindari. Itu seperti itu. Baik, jadi mudah-mudahan nanti akan bisa menambah wawasan bagi semuanya. Terima kasih Mbak Sinta pengalamannya, nanti kita coba bergali lagi yang lainnya. Ada tadi kesebutan atau ketentuan bahwa kebijakan K3 itu harus tertulis. Kenapa harus tertulis? Karena pertama untuk lebih memudahkan di dalam penegakan pelakaran dan keadaan. Kalau aturan kemudian tidak dibuat secara tertulis, maka kemudian akan begitu mudah untuk mengelak. Kalau kita membuat aturan di sebuah institusi, kemudian hanya sekedar lisan, ya mungkin untuk awarat dulu saja orang akan begitu mudah untuk melupakannya. Kemudian yang berikutnya lagi, dengan kebijakan tertulis itu juga akan mempermudah di dalam melakukan pengawasan. Kalau sudah ada ketentuan bahwa setiap orang masuk ke perusahaan itu harus menggunakan APD, kemudian ternyata kita cuma ada orang yang tidak menggunakan APD, maka kemudian kita bisa langsung menegakkan aturan itu. Anda tidak menggunakan APD hari ini, maka kemudian Anda mendapatkan punishment, Anda mendapatkan hukuman. Hukumannya berupa apa? Misalnya mungkin kalau misalnya ketahuan tidak menggunakan APD lagi, pada waktu berikutnya nanti akan diberikan sanksi. Sanksinya apa? Ya baik sanksi yang mungkin bersifat pendidik, bisa saja sampai kepada sanksi yang katakanlah dirasa memberatkan penanda kerja. Contoh misalnya pengurangan gaji atau pengurangan upah. Walaupun satu sisi kemudian mengatakan tidak adil kalau hanya sekedar tidak menggunakan APD kok kemudian dikurangi gajinya. Tetapi dalam hal penegakan suatu aturan, kadang-kadang itu harus dilakukan. Oleh karena itu maka alangkah baiknya, manakala kemudian kebijakan dikulis, itu akan menjadi mudah di dalam peneramannya. Kemudian juga dalam rangka untuk termudah untuk diikuti. Kemudian juga kaitannya dengan sarana-prasarana yang ada di situ, nanti akan lebih enak kalau tidak ada ketentuan secara tertulis. Misal kaitannya dengan alat pemadam kebuakaran atau alat pemadam api ringan, APAR. APAR itu disamping ditempatkan pada suatu tempat tertentu, juga harus ada instruksi penggunaannya. Itu adalah bagian dari kegiatan K3. Contoh, ini sebuah perusahaan, dia mempunyai kebijakan seperti ini. Segenap karyawan dan manajemen memiliki kompetmen yang tinggi untuk memproduksi baja, berarti ini adalah perusahaan penghasil baja, memberikan pelayanan yang berkualitas, guna memilih persyaratan pelanggan dan stakeholder lainnya. Ini kan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pengusahaannya. Secara terus-menerus melakukan peningkatan sistem manajemen, serta aktif menggalakan pelindungan-lingkungan, keselamatan dan keselamatan kerja. Ini satu bentuk kebijakan yang disusun oleh sebuah perusahaan. Dari kebijakan ini, maka kemudian akan bisa kita telusuri apa-apa yang ada terkait dengan itu. Tujuan dari kebijakan itu adalah menekan serendah mungkin dampak negatif terhadap pelindungan. Jadi kalau pengusaha ini sudah punya komitmen, ya akan terjadi. Kalau betul bahwa menekan serendah mungkin dampak negatif terhadap pelindungan yang ditimbulkan oleh perusahaan itu, berarti dia akan mengelola limbah dengan baik. Akan mengelola udara dengan baik. Kemudian mengembangkan semaksimal mungkin dampak positif terhadap lingkungan dengan meningkatkan pemanfaatan daur ulang limbah. Jadi limbah yang dihasilkan kalau bisa di daur ulang, di daur ulang. Maka di dalam pengelolaan limbah itu, katakanlah misalnya kita bicara tentang limbah kuadat, kita mengenal ada reuse, reduce, recycle, 3R. Reuse digunakan kembali, reduce berarti mengurangi volumenya, ya, recycle berarti diolah kembali. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan meminimalkan kesalahan dan gangguan kesehatan akibat kerja. Kalau perusahaan sudah punya kebijakan seperti itu, ya, tempat kerjanya sehat dan aman. Pada saat tempat kerjanya sehat dan aman, maka semangat tanah kerja di situ akan bisa bekerja dengan maksimal. Meningkatkan kepedulian, pengetahuan, dan kemampuan karyawan dalam bidang lingkungan K3, melalui pelatihan dan sebagainya. Jadi, agar supaya tenaga kerja itu bisa terlibat di dalam pelaksanaan K3, maka tentu saja tenaga kerja itu punya pengetahuan yang cukup tentang K3. Punya keterampilan, punya kemampuan yang memadai untuk terlaksananya program-program B3. Kalau tidak, ya tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, maka pendidikan dan pelatihan, baik secara internal ataupun eksternal, itu senang biasa dilakukan. Pendidikan secara kata-kala formal misalnya melalui kegiatan pelatihan, atau misalnya dengan melalui slogan-slogan pada tulisan-tulisan peringatan di tempat kerja, itu saja sudah termasuk di dalam petanya dengan peningkatan perusahaan. Misal, seseorang harus menggunakan APD, kemudian di daerah ini adalah daerah bahaya, bahayanya apa, dan sebagainya. Bagaimana untuk bisa bekerja di tempat itu, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus kita... Kemudian, kebijakan yang bisa dalam bentuk yang lain misalnya. Selalu berusaha mematuhi peraturan peran perundangan menyangkut perlindungan lingkungan, K3, dan menjaga kembali dengan pemerintah. Mencegah pencemaran, kecelakaan, dan penyakit api pekerjaan. Serta melakukan perbaikan secara bergesi nambungan. Setiap karyawan bertahu-jawab menghindarkan pencemaran, menekan keselakan, dan gangguan kesehatan di tempat kerjaan. Itu setiap karyawan. Berarti semua orang harus terlibat. Semua orang harus terlibat. Tidak bisa masalah, apa namanya, K3 itu hanya dibebankan kepada petugas K3-nya saja. Semua karyawan. Kemudian, di sebuah tempat kerja juga biasa ada pedoman tanggap darurat. Lebih karyawan misalnya. Karyawan melakukan penanggulangan sesuai dengan SOP tanggap darurat intern, dan memberikan pertolongan pertama pada korban bila memungkinkan. Jadi, kalau ada suatu kejadian yang masuk dalam keadaan darurat, sebalik-balik terjadi kebakaran. Kebakaran itu sebelum menjadi sebuah kebakaran yang besar, yang luar biasa, itu pasti diawali dengan nyala api yang kecil. Kalau nyala api masih kecil, dalam hal penanggulangannya itu masih mudah dibanding dengan pada saat api sudah membesar menjalan kemana-mana. Oleh karena itu, maka misalnya pada suatu saat sedang bekerja, kemudian di suatu titik terjadi nyala api, dan itu tidak semestinya terjadi, maka tenaga kerja yang ada di situ harusnya harusnya itu bisa menanggulangi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan SOP-nya. Nah, supaya tahu dengan SOP-nya, maka berarti harus ada kegiatan yang tadi sebelumnya ada pelatihan. Bagaimana SOP untuk terjadi kebakaran. Dalam hal menangani, memadamkan api secara, itu ada secara fisik misalnya, kemudian bisa menggunakan alat dan sebagainya. Ini harus diberikan kepada tenaga kerja, supaya karyawan itu bisa ikut. Kemudian yang berikutnya, di samping penangani secara dini ini, kemudian juga melaporkan kepada yang bertugas pada saat itu. Bagaimana akan melaporkan kalau kemudian misalnya ternyata tidak ada mekanisme untuk memberikan informasi bahwa ini di titik ini, di tempat ini terjadi suatu kondisi yang berbahaya. Supaya tenaga kerja bisa memberikan informasi, supaya tenaga kerja bisa melaporkan, maka mesti harus ada mekanisme yang sudah dikebarluaskan kepada semua karyawan. Dan informasikan bahwa mana kalau terjadi suatu kebakaran, maka harus memberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab pada saat itu. Pihak yang bertanggung jawab pada saat itu siapa, bagaimana mekanisme melaporkannya, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang seharusnya, hal-hal yang harusnya dilakukan. Ini suatu bentuk komitmen dari perusahaan terkait dengan kondisi darurat. Bagi orang yang memiliki pendudukan atau pemimpinan pada saat itu misalnya, karena manajer itu kan tidak setiap, walaupun misalnya perusahaan itu beroperasi 24 jam. Seperti yang tadi sampaikan Mbak Sinta bahwa ada sip pagi. Pada saat sip pagi mungkin rasa pejabat-pejabatnya ada. Tapi begitu sip siang, sip malam, mungkin pejabat-pejabat TV-nya sudah tidak ada. Karena biasanya yang beroperasi 24 jam itu hanya pada bagian produksi. Tetapi kalau pada bagian manajerial, mungkin ada bagian-bagian tertentu saja yang masih dikerja di situ. Oleh karena itu, maka ini juga harus ada mekanisme. Bagaimana mekanisme pelaporannya dan sebagainya. Manajer atau pimpinan mengkoordinir tim tanggap darurat, yang berarti bahwa di tempat kerja itu juga harus ada tim tanggap darurat. Dalam melaksanakan penanggulangan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jadi, orang yang menjadi pimpinan di situ mengkoordinir pelaksanaan penanggulangannya. Contoh, pada saat terjadi kebakaran atau ledakan pada suatu pabrik, maka yang bisa dilakukan oleh pimpinan itu diantaranya adalah membunyikan sirine selama 10 detik selang 2 kali. Jadi, sirine dihidupkan selama 10 detik 2 kali. Itu adalah informasi yang diberikan kepada semua yang ada di tempat kerja itu. Tentu saja adalah karyawan. Yang berarti karyawan harus sudah mengerti bahwa pada saat ada sirine berbunyi 2 kali, maka yang telah masuk 10 detik, berarti menunjukkan bahwa di situ ada bahaya. Bahayanya mungkin tidak spesifik dalam arti karena diberikan hanya dalam bentuk sirine, sinyal. Jadi, apakah kebakaran atau keledakan atau apa di bagian dari perutan itu. Mungkin di bagian lain dan sebagainya. Nah, pada saat ada sirine 2 kali, makanya ketentuan yang harus diperjadi adalah bahwa karyawan harus bersiap-siatan. Karena di situ ada bahaya. Sehingga pada setiap tenaga kerja, setiap orang yang ada perusahaan itu, pada saat mendengar sirine menyarankan 2 kali, berarti di dalam pendaknya harus mengatakan saya harus bersiap-siatan. Jadi, kalau misalnya 10 kali menyala, berarti siap-siatan. kemudian yang berikutnya lagi, apabila kejadian menjadi semakin besar, kalau misalnya kebakaran semakin meremet ke tempat yang lain, kemudian situasinya sudah semakin membahayakan manusia dan atau lingkungan. maka pimpinan akan memberikan informasi lebih lanjut dengan cara membunyikan sirine selama 10 detik selang 3 kali. yang berarti bahwa sirine yang menyala 3 kali selama 10 detik itu masing-masing, itu menandakan bahwa perlu adanya evakuasi atau penyelamatan. Karena sudah ada informasi bahwa tenaga kerja harus melakukan evakuasi, harus melakukan penyelamatan, maka kemudian semua tenaga kerja menghentikan pekerjaannya dengan SOP yang sudah ditentukan, SOP yang ada tentu saja. Dalam arti misalnya bahwa kalau untuk menyelesaikan pekerjaan, berarti kemudian harus mematikan mesin, harus memetikkan komputer dan sebagainya, itu dilakukan, setelah itu kemudian melakukan evakuasi. melakukan penyelamatan menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Bagi contoh untuk, ini adalah untuk assembly point 17. Jadi kalau di situ ada bagian, titik kumpul di sini adalah untuk wilayah kerja bagian depan. Yang tadi bagian depan juga sudah disampaikan bahwa di perusahaan itu harus ada dena, harus ada rambu-rambu kaitannya dengan jalur evakuasi. Dari gedung ini larinya kemana, dari gedung yang satu larinya kemana dan sebagainya. Jangan sampai kemudian justru pada saat terjadi evakuasi, malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Kalau karena akibat dari tidak adanya jalur evakuasi yang jelas. Oleh karena itu, maka rambu-rambu terkait dengan jalur evakuasi itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau ada sirena menyala tiga kali, yang tadi pertama adalah dua kali. Dua kali itu berarti menunjukkan bahwa ada kondisi darurat. Kemudian, kalau ternyata kejadiannya semakin membesar, maka kemudian dibutuhkan evakuasi, maka pimpinan pada saat itu menyalakan sirena banyak tiga kali, yang berarti bahwa benaga kerja harus evakuasi. Kalau sudah evakuasi sampai pada tempatnya, kemudian berkumpul pada titik kumpul yang sudah ditemukan. Tetapi kalau kemudian misalnya setelah sirena diberi nyalakan dua kali, kemudian tentu saja proses penanganan terhadap kondisi darurat dilakukan oleh tim tanggap darurat. Kalau kemudian misalnya kondisinya sudah bisa teratasi, kemudian tidak menimbulkan bahaya, maka kemudian sirena dinyalakannya hanya satu kali dalam rentang waktu 10 detik. Yang berarti kondisi sirena sudah dalam keadaan aman. Karena setiap orang yang mendengar sirena menyala dua kali itu, di dalam penangnya itu masih terekam bahwa ada kondisi darurat, ada kondisi bahaya. Maka untuk mengakhiri kondisi bahaya itu harus ada informasi. Jangan sampai kemudian misalnya kondisi berbahaya itu tidak pernah ada tindak lanjutnya. Tentu saja setelah ada kondisi bahaya, kondisi darurat, ada tim yang menangani, dan kalau ternyata bisa ditangani dengan baik, bisa diselesaikan, berarti di kondisi aman, maka harus diinformasikan kepada seluruh yang ada tempat kerja itu dengan cara membunyikan sirena sebanyak satu kali selang waktu 10 detik. Berarti kondisi aman. Kondisi aman berarti tindak bekerja diperbolehkan untuk melaksanakan pekerjaan secara lanjutnya. Kemudian disambing informasi melalui sirena, juga ada pihak-pihak yang harus bisa dihubungi. Sebagai contoh misalnya kaitannya dengan dalam kondisi terjadi kondisi yang darurat, mungkin menghubungi kepada pemadab kepakaran. Kalau sudah sampai ada korban, berarti harus medis, kemudian ambulan, dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu, dan kalau dibuat secara diagrammatik, kaitannya dengan prosedur tanggap darurat itu, kalau ada satu tempat kerja itu ada satu kondisi darurat, karena tadi ada kebakaran dan sebagainya, hal yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Jadi jangan panik menghadapi kondisi darurat tadi. Kemudian yang berikutnya, cari alarm kebakaran. Kalau misalnya terjadi kebakaran, cari alarm kebakaran. Alarm biasanya berada di sebuah kotak, di dalam box. Jadi kalau kalian lihat di tempat-tempat umum itu biasanya ada box berisi bulatan merah, biasanya untuk alarm. yang baru kita lakukan diantaranya adalah memecahkan kacanya, kemudian menekannya untuk pengguna. Kemudian infokan situasi kepada pimpinan yang pada saat itu, di dalam melakukan informasi itu misalnya dengan menggunakan ht atau alat komunikasi. Atau menggunakan tilbun. Kalau menggunakan ht berarti harus ada diawali dengan emergensi, emergensi, emergensi. Informasinya akan mendapatkan perhatian. Kemudian bisa saja menggunakan jalur telpun dengan nomor-nomor yang sudah disepakati. Kemudian apabila ternyata kita tidak mampu untuk mengatasi permasalahannya, maka ya berarti kita harus melakukan untuk diantaranya tinggalkan lokasi. Kalau kemudian mampu secara mengatasinya, ya kita menggunakan alat pemadam yang bisa adanya atau yang ada di situ dengan menggunakan alat pemadam beringan misalnya. Kemudian menuju ke tempat evakuasi dan ikuti petunjuk penang jawab area pada saat itu. Ini diantaranya kaitannya dengan prosedur tanggap darurat manakala di suatu tempat kerja itu menjadi satu kondisi darurat pakaran dan sebagainya. Ada komentar? Silahkan. Belum saya lanjut ya. Gue dibutin minum Mbak. Tolong Mbak. Kasian banget ya. Saya Pak mohon nanya, Pak. Saya Pak mohon nanya, Pak. Mas Muhammad, silahkan. Mau bertanya jika terdapat kecelakaan akibat kerja dalam pengadilan itu yang dituntut pada bagian K3 atau perusahaannya, Pak. Serta sanksi apa yang dikenakan kepada pekerja apabila terdapat alat produksi yang rusak ketika kecelakaan akibat kerja? Oke. Pada saat kecelakaan kerja di suatu tempat kerja siapa yang akan dituntut? Ya. Apakah petugas K3-nya juga ikut bertanggung jawab dan sebagainya? Ya sebagai sebuah konsekuensi seorang pejabat ya diantaranya seperti ini. Petugas K3 pasti akan ikut dilibatkan, akan ditanyakan, akan di... dalam proses investigasi itu pendolaman kecelakaan kerja pasti akan ditanya. Jadi gimana ditanya dan sebagainya. Oleh karena itu biasanya pada saat terjadi kecelakaan kerja, ya salah satu kalau Anda baca nanti di Undang-Undang No. 1 Tahun 20 tentang keselamatan kerja di situ, ada ketentuan bahwa tenaga kerja wajib memberikan informasi yang sebenarnya manakala diminta oleh petugas terkait misalnya untuk pendalaman kecelakaan dan sebagainya. Kalau terjadi kecelakaan kerja di suatu tempat kerja, itu yang salah siapa? Ada beberapa kemungkinan. Bisa saja bahwa yang salah ternyata tenaga kerjanya. Apalagi kalau kita lihat bahwa statik menunjukkan bahwa kecelakaan kerja itu 80% di sebabkan karena perilaku tenaga kerja yang tidak aman atau unsafe action. Nah kalau misalnya yang terjadi adalah betul-betul akibat dari perilaku tenaga kerja yang tidak aman tadi, perilaku tenaga kerja yang tidak baik tadi, maka ya bisa saja malah korban yang dituntut. Sudah jadi korban malah dituntut. Kemudian 20% dari kemungkinan terjadinya tidak kecelakaan disebabkan karena unsafe condition, atau kondisi tidak aman. Nah kalau kondisi tidak aman ini, barangkali ranah tanggung jawabnya sudah ke arah pengusaha. Kenapa sampai terjadi kondisi tidak aman? Sebagai contoh misalnya, kenapa ada mesin berputar tetapi kemudian dia, mesin itu tidak diletapi dengan alat pelindung. Kenapa tenaga kerja tidak diberikan disiapan alat pelindung diri? Kalau yang tadi seperti disampaikan oleh Sinta, ada orang bekerja, rambutnya dibiarkan terulih, kemudian ternilip oleh sesuatu yang berputar, bahkan kemudian rambutnya bisa rontok. Kalau hanya rambutnya rontok saja, mungkin masih bisa meningkat. Kalau kemudian sampai kulit kepalanya lepas, atau bahkan mungkin, apa namanya, karena saking kuatnya rambut itu kemudian nanti, melilit terus, akhirnya bukan hanya rambut yang terlilit, tetapi kemudian terpalak masuk ke bagian yang berputar tadi, yang kemudian bisa mengeluarkan. Jadi dalam hal mencari siapa yang salah, tentu saja, pada saat terjadi kecelakaan terus ya, biasanya akan ada petugas yang melakukan pendalaman, investigasi terkait dengan kecelakaan kerja. Dan orang yang berada di lokasi di mana kecelakaan kerja itu terjadi, itu diwajibkan untuk memberikan informasi yang sebenarnya. diantaranya seperti itu. Jadi kalau ditanya terkait dengan siapa yang salah, bisa saja, tenaga kerja yang salah, bisa juga, pengusahanya atau petugas K3-nya juga ikut salah. Kenapa petugas K3-nya ikut salah? Karena misalnya petugas K3 ternyata lale dengan petugasnya, yang harusnya melakukan pengawasan, ternyata tidak pernah melakukan pengawasan. pengusaha bisa salah, karena pengusaha tidak menyediakan fasilitas K3 yang baik dan sebagainya. Gitu Mas Muhammad, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Kalau sangsi, sangsi buat pekerjanya apa, Pak? Yang ngerusahin alat itu, Pak? Misal yang salah, misal yang salah pekerja, terus alatnya rusak. Udah jadi korban, dapet sangsi, eh, dapet di pengadilan salah, terus sangsi dari perusahaan apa ya, Pak? Biasanya, Pak. Kalau misal terdapat alat yang rusak. Kalau memang secara hukum sudah terbukti bahwa tenaga kerja melakukan kesalahan, mengakibatkan keselakaan, bahkan mungkin bisa mengakibatkan bencana, ya, sangsi hukumnya bukan hanya sekedar misalnya dipecat dari pekerjaannya, tapi kemudian akan berlaku hukum aktif yang ada di Indonesia misalnya. Kalau betul-betul misalnya orang melakukan sabotase, ya, sabotase. Ini adalah tindakan kriminal. Tindakan kriminal, maka kemudian tentu saja ada undang-undang yang berlaku, ya, apa sangsi bagi orang yang melakukan tindakan kriminal. Katakanlah misalnya sampai dimasukkan ke dalam penjara, bisa saja seperti itu. Ini ekstrimnya, kalau misalnya ternyata kecelakaan kerja itu akibat dari salah satu seorang yang melakukan sabotase. Itu misalnya seperti itu. Tapi kalau kemudian disebabkan oleh tenaga kerja, tetapi karena ketidak dari tenaga kerja itu, barangkali ya, sangsi ada sangsi, tetapi saja sangsinya mungkin tidak seberat manakala seseorang melakukan sabotase. Itu seperti itu. Jadi penyelidikan dan penyidikan tentu saja akan dilakukan. Jadi pada saat terjadi kecelakaan kerja itu, maka perlu ada, perusahaan itu punya kewajiban untuk membuat laporan kecelakaan kerja itu dalam kurun waktu, misalnya 1 kali 24 jam, marun terus membuat laporan kecelakaan kerja. Setelah itu kemudian nanti akan ada penyelidikan dan penyidikan atau ada inkostasi dan sebagainya. Itu seperti itu. Sangsi tidak macam-macam. Dari sangsi yang ringan, kalau misalnya ternyata kerugiannya tidak terlalu besar, barangkali sebagai awal ya, ada peringatan dan sebagainya. Kalau diingatkan sudah sekali dua kali, tiga kali melalui peringatan lesan, tidak ikut, tidak mematuhi, berarti ada sang langsung kepada peringatan secara tertulis. Tertulis 1, 2, 3, tidak diakui, maka kemudian bisa saja terjadi sanksi pemencatan terhadap tenaga kerja. Walaupun katakanlah misalnya tenaga kerja itu bukan melakukan tindakan yang sampai menimbulkan kondisi yang fatal. Tapi sebagai contoh saja, kalau misalnya ada seorang tenaga kerja tidak menggunakan APD yang sudah ditentukan, itu kalau kita biarkan, itu nanti akan menjadi presiden, bisa saja diteruhi oleh tenaga kerja yang lain. Tapi begitu adakah orang tidak menggunakan APD, kemudian diingatkan. Sekali Anda tidak menggunakan APD, maka besok harus pakai. Eh, ternyata besok ketahuan lagi dia tidak pakai. Maka diingatkan secara lesan yang kedua kali, Anda sudah dua kali saya ingatkan untuk menggunakan APD yang sudah ditentukan pada saat Anda bekerja di sini. Tapi ternyata misalnya pembandel, itu maka sanksi itu akan berdindang. Ya, yang pada saat sampai kepada, ya tentu saja di dalam memberikan sanksi, hukuman harapannya juga seadil-adil. Gitu Mas Muhammad, tapi kalau kemudian sampai kepada sudah betul-betul tindakan sabotase, masuk dalam kategori tindakan kriminal, ya tingkat kriminal itu kan macam-macam. Kalau sudah sampai menimbulkan bencana, barangkali bukan hanya sekedar dipecat, tetapi kemudian bisa saja dipenjarakan. itu seperti itu. Silahkan Mas Muhammad kalau ada komentar lagi. Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang lain barangkali ada, silahkan. Izin bertanya Pak. Ya, silahkan Mbak. Kalau tidak salah tadi. Silahkan Mbak. Izin bertanya, untuk berapa kali perlu dilakukan pembinaan atau pendidikan tentang K3. Dan yang kedua, dari cerita teman saya yang bekerja di suatu pabrik itu, dari pabrik tersebut, mengutamakan target dari hasil produksi. Sehingga mereka menyampingkan keselamatan. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum saya jawab, silahkan. Ada yang mau berkomentar terkait dengan pertanyaan Mbak? Saya izin. Iya, silahkan Mbak. Mbak Sinta kalau tidak salah mau komentar. Kalau setahu saya ya Pak, untuk instruksi segala macam K3, terus kumbun anusin produksi dan sebagainya, itu dilaksanakan ketika OJT, ataupun ketika training, Pak. Ada pun pemantauannya nanti dilakukan sebulan sekali. Juga itu seperti untuk mengkonsultasikan segala macam masalah di lokasi, Pak. terima kasih Mbak Sinta sudah membantu menjawab. Yang lain, silahkan. Mungkin yang lain masih ada bertanya-tanya. Tadi Mbak Sinta menyebut OJT. Apa itu OJT? Saya minta selain Mbak Sinta untuk bisa berpendapat. Apa itu OJT? Mbak Sinta sementara duduk manis dulu ya. Adakah yang tahu tentang OJT? Halo? Ini diam berarti apa ya? Diam berarti emas ataukah? Diam berarti enggak ngerti? On the job training, Pak. On the job training, Mbak. Siapa tadi ya? On the job training. On the job training. Ada yang lain? Bisa berarti on, bisa juga berarti off. Oke, ini terkait dengan pertanyaan Mbak Is tadi, bagaimana kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu, kalau tadi Anda lihat ini dengan kebijakan itu, bahwa itu harus berkesinambungan. Harus berkesinambungan untuk berarti harus terus-menerus. Jadi Mbak Sinta menambahkan minimal. Ya, minimal pada saat training. Biasanya seorang penaga kerja sebelum bekerja itu, memasuki dunia kerja yang sebenarnya, itu dia akan melakukan apa yang disebut dengan training. Dalam training itulah, maka kemudian hal-hal yang berkait dengan pekerjaan akan ditelaskan, akan diatihkan. Termasuk tentu saja kaitannya dengan norma-norma K3 juga akan diberikan di situ. Training kaitannya dengan pekerjaan, bisa bersifat on the job, on the job training atau off the job training. Ya, kalau on the job training, berarti sudah masuk kepada pekerjaan yang sebenarnya. Maka biasanya ada tenaga-tenaga baru yang menggunakan seragam yang khusus, itu adalah mereka yang memang dalam kondisi training. Itu seperti itu. Kalau off the job training, itu bisa saja training dilakukan di luar tempat kerja yang sebenarnya dengan menggunakan simulasi di tempat-tempat pelatihan dan sebagainya, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, intinya adalah kita lakukan training, melakukan pelatihan bagi tenaga kerja. Bisa off the job training, bisa on the job training, dan seperti itu. Nah, di dalam training itu memang semua hal yang harus dilakukan pada saatnya nanti akan ketemu, akan dijumpai oleh tenaga kerja itu akan diberikan. maka kemudian kalau kita lihat kaitannya dengan seseorang melakukan pelatihan itu, apa saja sih kurikulumnya dan sebagainya. Ya, contoh yang pernah kami sampaikan kemarin ada, kalau Anda nanti mau masuk dunia kerja, akan lebih bagus, terus mana kemudian kalau yang pertarik dengan bidang di perusahaan, cobalah lengkapi dengan sertifikasi kaitannya dengan K3 umum. Ya, perlu. Karena K3 umum ini menjadi kunci untuk bisa masuk ke sana. Kalau sudah masuk, nanti Anda bekerja di bidang apa, baru nanti. Itu seperti itu. Nah, terkait dengan pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga kerja, termasuknya kepada K3 ini gimana. Pendidikan dan pelatihan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kontinu, berkesinabungan. Ya, tadi Pak Ili sudah serah. Ada rambu-rambu tentang K3, itu juga pendidikan. Kemudian ada sebelum mulai kerja, kemudian misalnya dikumpulkan dulu, apel dulu, kemudian pada saat apel itu diberikan induksi-induksi atau informasi-informasi tentang K3, itu juga sebagai satu bentuk pendidikan dan pelatihan. Ya, apalagi kalau misalnya memang tenaga kerja yang memang secara khusus nanti untuk menangani K3, misalnya yang masuk pada P2-K3, itu dia harus mendapatkan pendidikan K3 akan secara lebih banyak lagi. Mungkin diikutkan pelatihan, kursus, bahkan mungkin disekolakan dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan. Ininya informasi, pemahaman, pengetahuan, keterampilan tentang K3 itu harus dimiliki oleh semua orang yang ada di tempat saya. Gitu Mbak Iis tadi yang bertanya. Bisa ditangkap Mbak Iis? Oke, terima kasih kalau bisa. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Yang mau berkomentar, bertanya? Halo, ada pertanyaan yang lain? Ini waktunya tinggal 10 menit. Mungkin kita gunakan diskusi saja, ya jadi tidak saya tambahkan materi yang baru. Ya, kelihatannya untuk ini materi sudah sampai di sini habis, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita diskusi sekarang. Dicat, ada dicat nggak? Ada. Halo? Cukup? Cukup Pak. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Pengalaman selanjutnya bisa dibalikan kepada yang lain, gitu ya. Jadi, Pak Sinta sendiri sudah merasakan sebenarnya K3 di tempat kerja itu juga penting. Ya, tetapi pelaksanaan di lapangan ternyata ada kalanya masih jauh dari apa yang diharapkan. Ya, nah untuk itu maka tugas kita semua adalah termasuk Anda yang sudah sedikit terpapar oleh ilmu K3. Mari kita sebarkan virus K3 itu ke semua pihak. Termasuk Anda, saudara punya, punya saudara dekat yang bekerja di perusahaan atau di mana. Coba kali-kali Anda diskusi kaitannya dengan masalah ini. Apakah di tempat kerja saudara Anda itu sudah menerapkan K3 atau belum dan sebagainya. Kalau nanti Anda sudah mempelajari peraturan pemerintah yang kemarin Pak Ayu disampaikan, katanya dengan misalnya jaminan keselakan kerja dan jaminan kematian, di situ ada hak tenaga kerja yang ada kalanya tenaga kerja itu nggak ngerti. Nah, Anda sebagai seorang mahasiswa yang sudah sedikit terpapar ilmu itu, silahkan Anda melakukan inisiasi. Ini loh sebenarnya kalau orang mengalami keselakan kerja itu berhak mendapatkan ini, 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 dan sebagainya. Tapi Anda harus mau membaca. Kalau tidak mau membaca itu ya nggak akan ngerti. Itu kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan komentar yang lain? Tadi yang bergabung ada 60 orang, sekarang tinggal 37. Ya, berarti semakin banyak yang sudah melarikan diri. Barangkali ada hal-hal yang lebih penting dari kuliah. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enaknya kuliah di rumah itu bisa sambil makan, bisa sambil apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Udah di absen belum? Uang pada Jumatan. Gila nih ada yang baru masuk. Udah boleh lift, belum ya? Belum, belum, belum. Belum boleh. Mas Patan jangan lupa ya Jumatan. Asik. Iya lah. Punya. Iya Jumatan, kalau nggak punya ya nggak Jumatan. Udah boleh keluar. Belum. Udah. Udah. Belum. Sin. Sin. Apa? Obat kuatnya mana Sin? Ada nih. Anjir lah. Bener-bener lo Patan lo. Bapak EJ. Masih di Youtube dong. Belum ya Bapak EJ. Sumpah. Sumpah dia telepon gua. Sumpah. Sumpah. Obat kuat ya Sin. Sudah di absen belum ya. Sudah ya. Sumpah. Sumpah. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sumpah. 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 Jangan emosi dong. Sumpah. Sumpah. Wahyu. Kho suaranya jadi pelan banget sih, abis ada yang telpon. Ih, hati-hati loh. Pak Asan. Kayaknya mati YouTube matiin YouTube matiin Bukan aku yang pegang Ya mas itunya lah Mas Raffli Malas bukannya sirup absen Tapi ya Wah yuk kacang matanya nih yuk YouTube rame izin pindah YT Izin pindah YT Rame betapa Rame dong Asik kita samaan loh Tan Wah Kita samaan loh Silver Kamu silver juga pak Nggak sih aku Aku hitam Aku hitam gold Hampir kelihatan wow gitu ya Ya i Ini udah boleh keluar ya Kuliah lagi jam berapa Jam setengah empat Kita di kacamatamu ada aku Apa ya Iya tuh Masa sih Yaudah Mau keluar dulu ya Assalamualaikum weeder HA Asim Lepits Tengah Terima kasih. Terima kasih.